Pemirsa memperingati ulang tahun ke-23 Ikatan Pemuda Kecamatan Ungar diberiakan berbagai kegiatan. Seluruh rangkaian kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Karimun ditutup dengan tablik akbar. Ribuan masyarakat Pulau Kundur mengikuti Funwalk 2023 yang dilepas oleh Bupati Karimun Auno Rafiq. Jalan sata ini merupakan rangkaian untuk memperingati berdiringa Ikatan Pemuda Kecamatan Ungar ke-23. Selain jalan santai, untuk memeriakan ulang tahun IPK Ungar ini juga dikelar berbagai kegiatan dengan puncak acara tablik akbar. Khusus untuk pembangunan, Bupati Karimun berjanji pada tahun 2024 mendatang akan melanjutkan pembangunan yang tertunda. Di antaranya pengaspalan Jalan Ungar. Kecamatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada IPK Kecamatan Ungar. Semoga semakin eksis dan bermanfaat bagi pemuda dan juga masyarakat. Kemudian, terima kasih atas sambutan dari masyarakat Kecamatan Ungar di mana kita melaksanakan kegiatan jalan santai dan kita mendatangkan artis dan juga iruban. Ada ratusan paket untuk hiburan, untuk sembako, dan juga ada hadiah-hadiah lain yang disiapkan dalam kegiatan ini. Terima kasih semua dan semua pihak. Terima kasih masyarakat Kecamatan Ungar. Insya Allah mudah-mudahan pembangunan Kecamatan Ungar 2024 akan kita lanjutkan susunnya infrastruktur, infrastruktur yang ada di sini. Rafiq menambahkan digelarnya berbagai kegiatan pada HUT IPK yang ke-23 merupakan berkolaborasi di Naspariwisata, Dispora, dan bagian Keserak. Untuk itu, Rafiq meminta kegiatan ini dapat berkelanjutan dan dirasakan masyarakat Ungar. Demikian Ferdinno melaporkan dari Batak.